bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di really channel di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi berkaitan tentang cara lapor SPT tahunan nah hal ini sangat cocok bagi teman-teman yang sekarang sudah menerima bukot atau bukti potongan SPT tahunan dari perusahaan teman-teman kemungkinan teman-teman sedang mencari tutorial berkaitan tentang bagaimana caranya untuk melaporkan SPT tersebut jangan khawatir karena disini saya akan memberikan tutorialnya secara rinci dan secara lengkap ya teman-teman sehingga teman-teman bisa melakukan pelaporan SPT dengan hasil nihil tidak lebih bayar ataupun tidak kurang pastikan teman-teman untuk menonton video ini sampai selesai dan jangan pernah di skip karena ketika teman-teman skip video ini nanti akan ada tutorial yang tertinggal sehingga kemungkinan besar untuk hasilnya tidak anehil ya teman-teman atau lebih bayar ataupun kurang bayar nah cara ini bisa dilakukan menggunakan handphone ya teman-teman dan cara ini dilakukan secara online tanpa teman-teman perlu datang ke kantor pajak nah bagaimana untuk tutorialnya simak terus video ini sampai selesai baik teman-teman langkah yang pertama pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah memiliki browser pada handphone teman-teman disini saya sarankan teman-teman untuk menggunakan Google Chrome ya supaya nanti untuk tampilannya sama seperti pada tutorial ini baik teman-teman silakan teman-teman untuk masuk ke Google Chrome nah disini pada menu pencarian silakan teman-teman untuk saya lihat saja DJP online ya teman-teman ketik DJP online jika sudah silakan teman-teman untuk klik enter ya teman-teman baik teman-teman disini ada DJP online paling atas ya DJP online kemudian login, lupa kata sandi, belum menerima email aktifasi, ubah kata sandi nah disini silakan teman-teman untuk klik pada DJP online nah nanti akan muncul tampilan seperti ini sudah kan anda melakukan pemadanan NIC terhadap NPP nah disini pastikan juga teman-teman sudah melakukan pemadanan ya karena untuk pemadanan ini hukumnya wajib ya untuk integrasi antara KTP dan NPP sehingga nanti untuk tahun 2024 untuk NPP digantikan menggunakan NIC KTP nah bagi teman-teman yang belum jangan khawatir karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan berkaitan tentang cara pemadanan NPP terhadap KTP atau NIC terhadap NPP teman-teman untuk caranya teman-teman bisa scroll atau bisa klik link yang berada di deskripsi pada video ini nanti akan saya tampilkan berkaitan tentang cara pemadanan NPP ini nah dan saya sarankan juga pastikan teman-teman sudah melakukan pemadanan NPP sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan ya sehingga nantinya datanya akan terintegrasi dengan data yang baru nah baik teman-teman seperti itu ya nah selanjutnya kita langsung saja ke tutorial bagaimana cara untuk melakukan pelaporan SPT tahunan nah baik teman-teman disini silahkan teman-teman untuk login menggunakan NIC bagi teman-teman yang sudah melakukan pemadanan NPP jadi teman-teman tidak perlu login menggunakan NPP teman-teman bisa menggunakan nomor hidup KTP kemudian masukkan kata sandi dan kemudian masukkan kode keamanan ya teman-teman jika sudah silahkan teman-teman untuk klik login nah baik teman-teman dan disini kita sudah masuk ke akun dari DJP Online bagi teman-teman yang memang lupa akan kata sandi atau teman-teman lupa e-pin teman-teman bisa meminta kembali e-pin tersebut lewat online bisa lewat email atau lewat WA ya untuk tutorialnya juga sudah saya bahas semuanya di channel saya jadi silahkan teman-teman untuk klik pada playlist berkaitan tentang NPP dan pajak nah baik teman-teman tanpa perlu basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke tutorialnya disini ada garis 3 paling pojok anan atas silahkan teman-teman untuk klik disini ada informasi kemudian profil, bayar, lapor, dan layanan disini silahkan teman-teman untuk klik pada bagian lapor nah baik teman-teman disini ada pelaporan pra-pelaporan terus kita scroll sampai bawah nah disini pengisian SPT secara elektronik nah disini ada 3 form ya yang pertama menggunakan formulir kemudian mengisi langsung di situs web BAMATRI kemudian ESPT nah disini yang akan kita klik yaitu bagian e-filling ya teman-teman nah baik teman-teman selanjutnya kita diarahkan ke tahap yang ini ya teman-teman nah disini ada riwayat-riwayat kita yaitu pelaporan SPT tahunan ya teman-teman jadi tahun-tahun sebelumnya nah bagi teman-teman yang belum lapor di tahun sebelumnya terus bukti SPTnya masih ada teman-teman juga bisa melaporkan bukti SPT tersebut untuk menghindari denda 100 ribu per tahun ya teman-teman teman-teman disini langsung aja kita klik buat SPT nah kita sepuluh lagi ke bawah ya teman-teman disini ada pertanyaan dari DJ PONOL ini apakah anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas silahkan teman-teman disini untuk isi karena disini saya tidak melakukan pekerjaan apapun hanya sebagai karyawan swasta klik tidak ya teman-teman kemudian apakah anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan pisah atau pisah harta klik tidak nah disini adalah pertanyaan yang paling penting apakah penghasilan bruto yang anda pro ya selama 1 tahun kurang dari 60 juta rupiah nah pada bagian ini teman-teman untuk lihat pada nomor 8 di bukti potong SPT teman-teman ya disitu ketika gaji teman-teman bruto-nya di atas 60 juta maka teman-teman untuk klik tidak ya namun jika penghasilan bruto pada nomor 8 kurang dari 60 juta maka teman-teman klik ya kenapa? karena untuk formulirnya nanti akan berbeda ya nah disini saya akan menjelaskan berkaitan tentang bruto yang lebih dari 60 juta jadi bagi teman-teman yang bruto-nya di bawah 60 juta nanti akan saya buatkan lagi tutorial ya nah disini bagi teman-teman yang bruto-nya 60 juta di atas klik tidak ya teman-teman nah selanjutnya disini anda dapat menggunakan formulir formulir 1770S pilih pom yang akan digunakan yang pertama yaitu dengan bentuk formulir kemudian dengan panduan kemudian yang ketiga dengan upload SPT nah disini saya akan melakukan dengan panduan kemudian silahkan teman-teman untuk klik pada bagian SPT 1770S dengan panduan baik teman-teman kita scroll ke bawah nah baik teman-teman ini adalah halaman ke satu dari 18 artinya kita akan mengisi beberapa formulir ya disini untuk tahun pajak disini silahkan teman-teman untuk memilih tahun pajak sesuaikan dengan bukti potong SPT yang teman-teman terima misalkan SPT-nya pada tahun 2023 silahkan teman-teman untuk klik atau pada 2021 silahkan teman-teman untuk klik ya nah selanjutnya untuk status SPT-nya disini silahkan teman-teman untuk klik normal nanti untuk pembetulan ke-nya akan otomatis terisi 0 jika sudah silahkan teman-teman untuk klik selanjutnya baik teman-teman ini adalah halaman kedua dari 18 daftar pemotongan atau penghutan PPH oleh pihak lain dan PPH yang ditanggung pemerintah nah disini silahkan teman-teman untuk klik pada bagian tambah nanti akan muncul bukti potongan baru seperti ini disini ada jenis pajak kemudian NPP pemotong pengungut pajak kemudian nama pemotong nomor bukti pemotongan tanggal bukti pemotongan dan jumlah PPH yang dipotong atau dipungut nah disini silahkan teman-teman untuk melihat pada SPT teman-teman jadi untuk jenis pajak yaitu disini silahkan teman-teman untuk pilih pasal 21 nah selanjutnya untuk NPP pemotong atau pemungut pajak teman-teman bisa melihat pada nomor NPP perusahaan nah untuk nomor NPP perusahaannya ada di kiri atas ya teman-teman di sebelah sini silahkan teman-teman untuk masukkan nomor NPP tersebut kemudian klik enter nah bagi teman-teman yang berkendala berkaitan tentang salah nomor NPP perusahaannya silahkan teman-teman untuk konfirmasi terlebih dahulu kepada HRD yang memberikan SPT tersebut ya apakah nomor NPPnya sudah tertulis benar atau belum nah selanjutnya yaitu nomor bukti pemotongan atau pemungutan untuk nomor bukti pemotongan ini ada di paling atas ya teman-teman di bawah kok surat nah silahkan teman-teman untuk isikan bukti pemotongan nah kemudian ada tanggal bukti pemotongan atau pemungutan untuk tanggal ini ada paling bawah ya teman-teman sebelah sini di sebelah tanda tangan selanjutnya jumlah PPH yang dipotong atau dipungut silahkan teman-teman untuk melihat pada nomor 20 ya kemudian silahkan teman-teman input di menu jumlah PPH yang dipotong atau dipungut jika sudah silahkan teman-teman untuk klik simpan nah silahkan teman-teman klik selanjutnya nah dan disini kita disuguhkan dengan pertanyaan masukkan penghasilannya atau dalam legis hubungan dengan pekerjaan nah disini silahkan teman-teman salin nomor 14 dari bukti pemotongan teman-teman kemudian silahkan isikan ya teman-teman kemudian jika sudah klik selanjutnya nah ini sudah halaman 4 dan 18 apakah anda memiliki penghasilan dalam nilainya klik tidak dan selanjutnya apakah anda memiliki penghasilan luar negeri klik tidak kemudian kemudian selanjutnya apakah anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak klik tidak apakah anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final klik tidak nah disini kita disuruh untuk mengisi harta kekayaan kita ya teman-teman caranya itu teman-teman klik tambah nah selanjutnya pilih kode harta silahkan teman-teman pilih saja kode hartanya apa disini saya akan menambahkan handphone jadi saya akan mencari elektronik atau permitur kemudian untuk nama harta silahkan teman-teman tuliskan sesuai dengan fisiknya disini saya akan menuliskan handphone atau mendaptakan harta kekayaan saya handphone kemudian untuk tahunnya di tahun 2021 atau kapan saja anda belinya kemudian untuk harga pemotongannya harganya harus sesuai dengan barang tersebut lantinya untuk keterangannya disini saya akan simpan handphone kemudian teman-teman klik simpan nah jika teman-teman ingin menambahkan harta kekayaan teman-teman klik tambah di atas ya teman-teman nah selanjutnya teman-teman klik selanjutnya nah dan disini ada pertanyaan apakah anda memiliki utang? klik saja tidak apakah anda memiliki tanggungan? klik tidak apakah anda membayar jakat atau sumbangan keagamaan? klik tidak kemudian selanjutnya nah untuk status kewajiban perpajakan suami istri silakan teman-teman lihat di bukti pemotongan kemudian klik sesuai dengan bukti pemotongannya teman-teman kemudian klik selanjutnya nah dan kita disuguhkan dengan pertanyaan lagi yaitu apakah anda memiliki pengembalian atau pengurang PPH pasal 24 klik tidak kemudian selanjutnya nah untuk di bagian ini silakan teman-teman langsung skip aja klik selanjutnya ya teman-teman nah dan disini kita sudah masuk ke penghitungan pajak penghasilan dan untuk hasilnya nihil ya teman-teman dan saya sarankan untuk hasilnya harus nihil jadi jangan lebih bayar ataupun jangan kurang bayar nah bagaimana jika kurang atau lebih bayar disini teman-teman jangan sekali-kali klik selanjutnya karena nanti laporannya akan bermasalah ya teman-teman nah untuk solusinya silakan teman-teman lihat dulu video yang ini disini saya sudah jelaskan untuk kembalikan ke status nihil nah jika sudah teman-teman klik selanjutnya nah untuk di bagian ini silakan teman-teman skip aja klik selanjutnya nah selanjutnya kita masuk ke halaman 17 dari 18 klik saya 7 atau agree ya teman-teman nah disini ini adalah halaman terakhir ya teman-teman kita diminta untuk ambil kode verifikasi kemudian klik disini selanjutnya pilih melalui email atau melalui nomor handphone nah disini saya akan cek terlebih dahulu verifikasi melalui email ya nah disini sudah masuk ya teman-teman untuk kode verifikasinya silakan teman-teman salin aja kode verifikasinya nanti kode verifikasi ini masukkan di kolom ini ya teman-teman nah disini ada kolom masukan kode verifikasi kemudian kirim SPT nah disini kita info puas aja nah selanjutnya kita akan cek email terlebih dahulu ya teman-teman nah dan disini untuk bukti penerimaan elektronik disini sudah ada ya teman-teman dan untuk statusnya nihil nah oke teman-teman itulah tutorialnya semoga video tadi memberikan manfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua dan bagi teman-teman yang mencari referensi seputar BPJS kesehatan atau seputar pajak silakan teman-teman bisa menonton video lainnya di channel saya karena banyak sekali video-video yang berkaitan tentang BPJS kesehatan dan juga tentang perpajakan nah oke semoga video ini bermanfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin mengetahui pemberitahuan terbaru silakan teman-teman untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe kemudian silakan teman-teman nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh